Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Mama Naya Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin, amin ya rabbal alamin Di video kali ini lagi-lagi aku di teras Sekarang tuh aku emang lagi seneng banget ya Ngutak-ngatik tanaman ini gitu Mindah-mindahin kesana kesini Nah kali ini aku mau mindahin rak yang ada di teras ini ya Mau aku pindahin ke depan Karena aku rasa tanaman yang di area teras depan itu Kurang rapih gitu susunannya Aku pikir kalau dikasih rak gitu ya Mungkin lebih rapih kelihatannya Sebelum raknya aku pindah ke depan Ini mau aku cat dulu Waktu baru belinya sih sebenernya warnanya putih Tapi entah kenapa Kemarin tuh aku pengen banget ngecat rak itu jadi warna pink Karena sekarang mau aku pindah ke depan Biar matching dengan rak satunya Jadi mau aku cat lagi kembali lagi warna putih Sebenernya ngecat rak besi kayak gini tuh Lebih enak pake kuas Tapi berhubung kuasnya itu gak ada Jadi yaudah aku pake sprayer aja Kali ini aku ngegunain sprayer ini Aku gak pake masker ataupun sarung tangan Karena barang yang dicat juga cuman sedikit Udah gitu juga alhamdulillah gak ada angin kenceng gitu ya Nah disini aku ternyata salah ya posisinya Aku deketin ke lantai Karena cuacanya tuh panas Jadi biar maksud aku tuh biar aku bisa duduk di lantai gitu Tapi ternyata pas sebelah sananya aku mau ngecat Nanti bisa-bisa kena lantai ya Jadi ini aku pindahin aja Kena lantai ya Alhamdulillah akhirnya ngecatnya udah selesai Dan sekarang ditunggu dulu Biar catnya kering Dan sebelum aku melakukan aktivitas yang lain Ini barang-barangnya aku beresin dulu Takutnya nanti kalo gak buru-buru diberesin Malah jadi mainannya Naya Nah untuk taneman-taneman ini Yang aku pindahin tadi Ini mau aku tanem aja di depan Tapi gak semuanya Cuman yang ininya aja Sansifera-nya aja Kayak ada 3 pot gitu ya Sebelum Sansifera-nya aku tanem di tanah Nah ini tuh ada taneman aku yang mulai oleng Gak tau juga sih ya ID taneman ini tuh apa Tapi kebanyakan orang bilang Ini tuh katanya serigading centong Ini tuh salah satu taneman rambat favorit aku Apalagi ini tuh udah besar Tapi kayaknya taneman ini tuh udah mulai susah banget untuk diurus Karena udah berulang kali aku benerin Ini tuh gak mau berdiri aja ya Tetep aja oleng-oleng gitu ya Jadi yaudahlah ya daripada merusak pemandangan gitu kan Rubuh terus Yaudah jadi ini mau aku tuker aja dengan Sansifera Tapi taneman ini gak akan aku buang Ini bakalan aku taruh di belakang aja nantinya Oh iya temen-temen semua gimana nih di rumahnya Pada punya taneman gak ya Yang punya taneman langsung aja ya Dicek tanemannya gimana nih Masih subur kah Ayolah kita rawat tanemannya Biar tanemannya tetap subur Dan biar tetap mempercantik gitu ya Suasana rumah Dan punya taneman hias kayak gini tuh Gak cuma sekedar untuk mempercantik Suasana rumah aja ya Setelah aku baca-baca tuh Ternyata emang banyak banget ya manfaatnya Salah satunya mengurangi stres Sampai-sampai sebuah penelitian Yang diterbitkan di Jurnal of Physiological Anthropology Menemukan bahwa tanaman di rumah Dapat memberikan rasa nyaman dan tenang Selain itu juga meningkatkan produktivitas Sampai-sampai di sebuah studi di tahun 2007 Juga membuktikan bahwa Orang yang memiliki banyak tanaman di ruang kerjanya Menjadi lebih produktif dalam bekerja Nah terkadang aku tuh berpikir Apa yang aku lakukan ini Seperti nanem-nanem kayak gini tuh Adalah hal sepele ya Tapi ternyata gak sesepele itu juga ya Sampai-sampai sebuah studi penelitian Cuman sekedar menanam ini aja Sampai-sampai diteliti gitu kan Dan dibuktikan kebenarannya Jadi buat temen-temen yang nonton video aku Yang sampai hari ini rumahnya belum ada tanaman Ayo mari cus kita tanam menanam Sebenernya sih dulu sebelum tinggal disini Bersama suami aku Aku tuh gak pernah kepikiran Untuk punya tanaman yang banyak kayak gini ya Jangan kan untuk punya tanaman hias yang banyak ya Kayaknya tuh berpikir untuk menanam aja Waktu itu tuh kayak gak ada banget Bahkan setelah tinggal disini pun Aku masih belum ada tanaman sama sekali Apalagi waktu baru-barunya melahirkan itu ya Sama sekali gak ada kepikiran buat menghias rumah Bahkan bebersih rumah pun aku tuh gak ada loh Kayak pikiran harus bebersih rumah terus Karena waktu di fase aku baru melahirkan Aku kan baru merasakan jadi ibu ya Jadi kayak aku tuh masih kaget gitu Jadi rasanya rumah aku tuh berantakan terus Kotor terus Dan aku tuh gak sampai gak peduli gitu ya Sama badan aku sendiri Tapi seiring berjalannya waktu Alhamdulillah gitu ya Banyak perubahan dalam hidup aku Dan hari-hari aku juga Makanya aku jadi berpikir Aku gak bisa ya gini terus setiap hari gitu Ya tau sendiri kan Kita semua juga ngerasain yang jadi ibu rumah tangga Gimana rasanya kalau setiap hari itu di rumah Rasanya tuh stress banget Biasanya hari-hari tuh bisa kemana-mana gitu ya Kayak mau kesana kesini tuh gampang banget Tapi setelah punya anak kayak terbatas banget ya gerakan kita Makanya aku berpikir gimana caranya Meskipun aku hanya di rumah aja gitu ya Tapi aku bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat Ya walaupun sesuatu yang kita lakukan itu Tidak menghasilkan banyak uang gitu Tapi setidaknya ya adalah yang kita lakukan Kita tuh gak diem aja gitu Dan Alhamdulillah ya seperti inilah hari-hari aku sekarang Hari-harinya ya cuman bebersih rumah Ngurus anak Dan ya kayak gini merawat tanaman Merawat tanaman kayak gini tuh juga jadi solusi ya Kalau pas lagi bingung banget gitu Gak ada kegiatan ngapain dah Liat tanaman aja Pasti ada aja gitu idenya Untuk ngutak-katik tanaman ini Nah beginilah ya suasana di belakang rumah aku Di belakang rumah aku ini tuh Tanah gitu ya ya Banyak rumputnya Kalau lagi rajin sih biasanya Itu rumput-rumputnya tuh aku koretin gitu ya Apa sih bahasanya kalau dikoret itu Ya dibersihin lah gitu rumputnya Berhubung akhir-akhir ini tuh hujan terus gitu ya Jadi tanahnya tuh becek terus Jadi gak bisa dikoret Mungkin besok-besok kalau udah keluar gitu ya Niat ngebersihin di belakang rumah ini Mungkin rumput-rumputnya bakalan aku Semprot aja ya Pake obat rumput Nah ini tanaman yang tadi aku cabut ya Yang dari teras depan Ini aku tanam lagi aja di pot gini Ini aku potong tunas-tunas barunya Dapet sekitar 4 tunas gitu ya Dan ini aku jadiin 3 pot Tapi untuk tanaman ini aku taruh di belakang aja Gak aku taruh di depan Jadi di belakang ini tuh juga ada beberapa tanaman hias juga sih Sengaja aku taruh di belakang tuh Karena menurut aku tanaman ini tuh kayak kurang bagus aja gitu ya Ditaruh di depan Tapi aku tuh juga suka banget sih sebenernya Sama tanaman-tanaman ini yang ada di belakang ini Harapannya sih suatu saat mudah-mudahan Aku punya banyak rejeki Jadi di belakang rumah ini tuh pengen banget gitu ya Diratain sama rumah Kadang kalau baca komen-komen temen-temen gitu ya Suka ada yang komen Ih itu kamar mandinya Deket banget sama meja makan Kamar mandinya deket banget sama dapur Iya emang bener ya Emang sih kamar mandinya tuh deket banget sama meja makan Deket sama dapur gitu Ya sebenernya tuh pengen banget gitu ya Punya ruangan khusus laundry room gitu ya Di belakang sini Tapi ya apalah daya gitu kan Keuangan belum mampu untuk membuat laundry room di area belakang sini Jadi ya disyukuri aja ya dengan keadaan sekarang Selalu berdoa dan berusaha Mudah-mudahan suatu hari nanti bisa mewujudkan semua keinginan Amin amin ya robal alamin Dan di belakang rumah aku ini tuh sering banget banjir ya Apalagi kalau hujannya deres itu tuh udah pasti banjir Dan banjirnya tuh tinggi banget Makanya di belakang ini aku juga gak nanem-nanem sayur Ya karena banjir itu kan Aku cuma nanem cabai-cabean gitu ya Itu pun di pot Dan potnya juga pot ember-ember bekas gitu loh Alhamdulillah kebetulan hari ini tuh panas banget ya Terik banget gitu Dan ini tuh alhamdulillah si catnya tuh cepet kering Sebenernya aku tuh ini udah ngerasa capek banget ya Sampai-sampai ini tuh baju aku tuh juga udah basah Keringet semua Tapi gak apa-apa ya aku tetep lanjutin Karena lucu aja gitu kan kalau bikin video Tapi kerjaannya tuh gak selesai Nah untuk rak yang baru aku cat ini Rencananya sih mau aku taruh aglo disini ya Biar lebih kesusun rapi aja gitu ya Maksud aku tuh biar si aglo nemas semua gitu ya Di bagian si rak yang baru aku cat Terus di rak yang lama itu Semuanya kalatea Di video ini sih aglo nemasnya Semua aku taruh di rak yang baru aku cat Tapi sebenernya hasil akhirnya gak begini ya temen-temen Waktu aku ngevideoin ini kan Karena aku tuh udah kelelahan banget ya Dan kelihatannya menurut aku udah lah Ini udah rapi gitu kan Aku tuh udah capek banget Jadi aku udahan aja gitu Dan setelah aku istirahat Menghilangkan semua rasa lelah aku Dan akhirnya si tanaman ini Aku rubah lagi susunannya Nah untuk tanaman aglo nemasnya Aku pindahin ya di rak yang lama Dan kalatea-nya aku pindahin Ke rak yang baru aku cat tadi Nah seperti ini sih menurut aku Lebih rapi ya daripada yang tadi Tadi tuh masih kelihatan acak-acakan gitu loh Dan tanaman yang ada di tatakan Yang ada di antara jendela Di tengah-tengah jendela itu juga aku ganti Tadinya itu tanaman sansifera Aku ganti tanaman serigading Dan ya beginilah hasil akhirnya Aku gak tau sih gimana menurut temen-temen Oke segini aja dulu ya video dari aku Terima kasih banyak Temen-temen semua udah nemenin aktivitas aku hari ini Dan udah dengerin semua cerita-cerita aku Jangan lupa untuk selalu support video aku Dengan klik subscribe, like, dan komen Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa kembali di video selanjutnya